Filosofinya seperti ini Bapak Ibu sebetulnya selama ini kan sudah menjadi seorang dosen kan Bener kan Ada yang tidak menjadi dosen Yang kemudian dipanggil di sini Semuanya sudah menjadi dosen kan Ketika kemudian Ada satu titik Dimana ada satu belokan sejarah Tiba-tiba nama Bapak Ibu sekalian Itu ditetapkan sebagai penerima Ditetapkan sebagai penerima tunjangan Karena dianggap sebagai dosen profesional Lalu apa yang membedakan antara hari sebelum ditetapkan itu Dengan hari setelah ditetapkan Apa bedanya? Bedanya Karena dapat tunjangan kan? Bener Oke Mari kita bungkus Mari kita bungkus dapat tunjangan itu Nah yang perlu diingat adalah bahwa Tunjangan itu diberikan kepada dosen profesional Bagaimana kalau ada dosen yang tidak profesional Kok menerima tunjangan? Layak apa enggak? Tidak layak kan? Karena filosofinya Tunjangan itu diberikan kepada dosen profesional Kok kemudian ada dosen yang tidak profesional menerima tunjangan itu? Saya mungkin agak menggunakan bahasa yang sedikit kasar Itu sebetulnya memalukan kan? Jadi Bapak Ibu sekalian Mari kita maknai PKDP ini lebih dalam dari sekedar kita mendapatkan tunjangan Mari kita memberi makna lebih dalam dari sekedar ini soal uang Nah Oleh karena itu Maka perlu ada PKDP Perlu ada satu short course Perlu ada pelatihan Yang mengingatkan kita Satu mengingatkan kita Yang kedua Memberi bekal Terhadap hal-hal Yang diperlukan bagi seseorang Untuk menjadi dosen profesional Apakah waktu satu minggu Berapa hari sih? Enam hari ya Pak ya? Ini waktunya Apakah waktu beberapa hari Yang kita gunakan untuk PKDP Mengantarkan seorang dosen Tiba-tiba dari tidak profesional Menjadi profesional Mungkin enggak itu terjadi? Nyaris enggak mungkin Mana ada pendidikan satu minggu Kemudian tiba-tiba membuat orang Tidak profesional menjadi profesional Enggak mungkin Lalu bagaimana kita meletakkan PKDP ini Bapak Ibu sekalian PKDP ini Itu sama halnya Semua pelatihan Tidak ada pelatihan Yang itu durasi waktunya Seperti kuliah S1 atau S2, S3 Pelatihan itu ya pelatihan Dia memiliki durasi waktu yang singkat Nah Pelatihan itu memang dikemas Dengan materi-materi tertentu Tapi ada hal yang sangat penting Untuk dilakukan Adalah Setelah pelatihan itu Itu yang paling penting Kalau kita di dalam pelatihan Itu kita diajarin Bagaimana cara Menulis Artikel ilmiah Untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah Maka taruhannya adalah Apakah setelah Orang mendapatkan PKDP Dan kemudian namanya ditetapkan sebagai dosen profesional Dan karena itu kemudian Dia berat mendapatkan tunjangan profesi Apakah dia Kemudian menjadi dosen Yang mempublikasikan karya ilmiahnya atau tidak Itu adalah taruhannya Apakah setelah ini Masing-masing orang Bertanggung jawab terhadap profesinya atau enggak Bagi saya Profesionalisme itu gampang kok diukurnya Kalau seseorang Itu bertanggung jawab Dengan profesi yang dipilihnya Dan kemudian karena itu Dia berat dianggap Atau dipanggil sebagai profesional Itu apakah dia bertanggung jawab terhadap profesinya Itu aja Apa sih Tanggung jawab profesi seorang dosen Udah Tridharma perguruan tinggi itu adalah tanggung jawab Kalau setelah PKDP Kemudian Dosen itu tidak melakukan Praktik pendidikan Pengajaran Yang baik Maka dia bukan Dosen yang bertanggung jawab atas profesinya Kalau setelah ini Kemudian Dosen-dosen Itu hanya menikmati tunjangan Dan tidak ingat Bahwa tunjangan itu hadir setelah dia melaksanakan Kewajibannya secara profesional Yaitu apa Melaksanakan penelitian Dan dengan penelitian itu Kemudian dia mempublikasikan karyanya Kalau orang gak melakukan itu Bertanggung jawab gak dengan profesinya Menurut Bapak Ibu sekalian Dosen kayak gitu bertanggung jawab gak Jujur saja enggak Sejujurnya itu enggak Setelah ini Kemudian Bapak Ibu sekalian Tidak mengabdikan Ilmunya Untuk kebaikan masyarakat Untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat Dengan apa yang kita sebut sebagai pengabdian kepada masyarakat Dosen seperti itu bertanggung jawab gak dengan profesinya Pasti gak bertanggung jawab Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian Saya selalu menyatakan Karena PKDP itu yang bertanggung jawab itu adalah saya PKDP itu yang paling tinggi bertanggung jawab itu adalah saya Di nasional itu Maka saya Nyatakan kepada seluruh panitia Baik panitia nasional Maupun perguruan tinggi penyelenggara Jika ada Peserta PKDP Yang dia tidak mengikuti Rangkaian PKDP Dan dengan itu Kemudian dia dinyatakan tidak lulus Nyatakan saja tidak lulus Gak usah Gak usah berat hati Nyatakan saja tidak lulus Dan besok kemungkinannya akan ada orang yang lulus dan tidak lulus Sekalipun semua orang yang dipanggil Untuk PKDP Itu asumsinya adalah mereka Yang sudah eligible untuk serdos Tapi kalau kemudian Mengikuti PKDP itu dan mengikuti PKDP itu dan dinyatakan dia tidak lulus Bahwa serdos itu tidak semata-mata tentang tunjangan Bahwa serdos itu tidak semata-mata Tentang Tentang uang Saya tidak tunjukkan Saya tidak tunjukkan Bapak Ibu sekalian Saya tunjukkan sedikit saja Datanya Saya sore tadi itu barusan Didatangi oleh salah satu Perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri Oke Coba Perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PT KIN ini IAIN ini memiliki 25 prodi Dari 25 prodi Itu hanya ada 2 prodi Yang Unggul Coba Ngenes gak penceteng Di bawah saya itu ada 59 PT KIN Yang usia PT KIN itu sudah sangat lama sekali Mulai tahun 60an Sampai sekarang Tahun 2023 Dari 59 PT KIN Itu sampai sekarang hanya ada 7 PT KIN Yang terakreditasi institusi A Hanya 7 PT KIN Yang terakreditasi institusi A Coba Di bawah saya itu memiliki 785 PT KIS Swasta Dari 785 PT KIS Itu tak ada satupun yang terakreditasi institusi A 785 PT KIS itu mereka total memiliki 3.669 prodi Dari 3.669 prodi Itu baru 1,6 prodi 1,6 prodi Yang terakreditasi unggul atau A Coba Betapa jauhnya Kualitas kita Jauh banget Saya tadi itu sampai gak bisa berkata-kata Bagaimana mungkin Ada PT KIN Yang setiap tahun kita kasih BOPTN Yang setiap tahun kita kasih uang miliaran Dari 25 prodi Hanya ada 2 prodi yang terakreditasi A Dan itu berani-beraninya itu Menghadap ke Direktur untuk Ingin berubah dari IIN menjadi UIN Coba Kalau penjaringan jadi direktur itu harus ngomong apa Dan kemudian saat ini Saya memiliki instrumen Yang namanya PKDP Peningkatan kompetensi dosen pemula Yang udah tidak pemula lagi sebetulnya Yang melalui pelatihan ini Itu diharapkan Para dosen kemudian menjadi dosen yang profesional Yang karena itu kemudian Negara itu memiliki kewajiban Untuk menggelontorkan uang miliaran Setiap bulan Untuk memberi tunjangan kepada dosen Yang dianggap profesional Kalau kemudian Seluruh mekanisme yang kita tempuh ini Ternyata tidak bisa mengangkat Mengangkat kualitas PTK kita Lalu Harus dengan cara apa kita mengangkatnya Harus dengan cara apa kita mengangkatnya Karena pada akhirnya menurut saya Seluruh lembaga pendidikan Mulai dari dasar Sampai pendidikan tinggi Taruhan yang paling penting Itu bukan urusan dana Taruhan kita yang paling penting itu Bukan fasilitas Taruhan terpenting kita itu adalah Urusan SDM Itu adalah taruhan terpenting kita Bapak Ibu sekalian Kawan-kawan yang saya hormati Kawan-kawan yang sangat saya banggakan Sangat saya harapkan PTK ke depan Itu sepenuhnya ada di tangan kita Kita nggak bisa menuntut orang lain Sekali lagi Perguruan tinggi keagamaan Itu maju atau tidak maju Itu sepenuhnya ada di tangan kita Kita nggak bisa menuntut orang lain Mari kita maju bareng-bareng Mari kita bertanggung jawab Dengan profesi kita Kalau kita menyatakan diri Sebagai seorang dosen Mari kita bertanggung jawab Dengan profesi dosen kita Kalau kita Bergegap gem kita Untuk menjadi bagian Dari barisan Dosen profesional Mari kita buktikan Bahwa kita memang dosen profesional Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Yang kedua Saya ingin pesan Kita ini Memiliki Sebuah negara Yang ditakdirkan dari sananya Itu memiliki keragaman bangsa yang luar biasa Di ruang kelas ini saja Ada perempuan yang pakai jilbab Ada perempuan yang tak pakai jilbab Ada yang Agamanya macem-macem Sukunya macem-macem Tradisinya macem-macem Coba sekarang Kita membayangkan Andaikan setiap kelompok Itu kemudian menginginkan Negara ini Itu adalah negara Untuk kelompoknya sendiri Mari kita bayangkan Indonesia ke depan akan seperti apa Saya sungguh-sungguh tidak ingin Para dosen PTK kita Apalagi dosen Yang sudah dianggap sebagai profesional Tapi justru menjadi Akademisi Yang memprovokasi intoleransi Yang membenarkan tindakan-tindakan kekerasan Yang memberi huja keagamaan di mana-mana Justru untuk memecah belah Bagaimana mungkin itu akan terjadi di kita Yang sungguh-sungguh kita inginkan adalah Kita memiliki dosen PTK Saya saja memiliki dosen di PTKIN Itu ribuan dosen PTKIN Belum lagi yang di PTKIS Belum lagi yang di PTKN Belum lagi yang di PTKS Ada puluhan ribu dosen Mari kita bayangkan Andaikan puluhan ribu Para akademisi kita ini Menjadi agen-agen Dari moderasi beragama Dan kemudian aktif bersuara di ruang publik Aktif untuk menyebarkan perdamaian Aktif untuk menyebarkan toleransi Memberi teladan dalam hidupnya Untuk bersikap toleran terhadap orang lain Bukan hanya toleran pada saat berada di ruangan ini Ketika dicampurkan dengan kelompok yang berbeda Tapi juga spirit keragaman yang ada di ruang pelatihan Itu dibawa keluar Toleransi dibawa keluar Kita semua menjadi agen yang aktif bagi moderasi beragama Maka puluhan ribu akademisi itu Puluhan ribu dosen profesional maupun yang tidak profesional itu Itu akan memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan Kebangsaan kita, kenegaraan kita Tapi jika saya memiliki puluhan ribu dosen Negara ini menggelontorkan uang miliaran terhadap puluhan ribu dosen itu Tapi semuanya diam Mungkin tidak menjadi pelaku intoleran Mungkin tidak membenarkan kekerasan Tapi semuanya diam Semuanya tidak berani mengutuk tindakan kekerasan Semuanya tidak berani bersikap atas intoleransi Semuanya diam terhadap diskriminasi Maka seberapapun banyaknya jumlah kita Itu tidak akan memberi dampak apapun Terhadap kebaikan kehidupan publik kita Sebagai sebuah bangsa Oleh karena itu maka Sungguh-sungguh saya menginginkan Kawan-kawan semuanya Bapak Ibu sekalian Melalui PKDP ini Mari kita pastikan Bahwa kita adalah dosen profesional Yang juga sekaligus menjadi agen perdamaian Kita mendidik perdamaian terhadap anak-anak didik kita Para mahasiswa kita Mengapa para mahasiswa kita justru melakukan tindakan kekerasan Mengapa kita tidak bisa menciptakan ekosistem kampus Yang memungkinkan setiap orang bisa belajar Saling mendidik atas perdamaian Itu yang saya ingin sampaikan Pada sesi kali ini Semoga apa yang saya sampaikan Sedikit ini Singkat ini Dengan suara saya yang sudah serak sebetulnya Itu dapat menyatukan energi kita bersama Energi kita bersama disatukan Menjadi kekuatan yang sinergis untuk memastikan Bahwa PTKN kita kedebat itu dihuni oleh dosen-dosen yang profesional Dosen-dosen yang bertanggung jawab terhadap profesinya Dihuni oleh dosen-dosen yang menebarkan perdamaian Dihuni oleh dosen-dosen yang aktif menjadi agen bagi moderasi beragama Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian Saya minta maaf Saya tidak bisa untuk menemani Bapak Ibu sekalian Dalam sesi tanya jawab Saya hanya bisa menemani Bapak Ibu sekalian sampai disini Nanti Bapak Ibu sekalian masih akan ditemani Dengan kawan-kawan panitia pejelenggara Para fasilitator dan narasumber yang lain Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan Akhirnya Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan Wabillahi taufiq wal hidayah Waridawal inayah Wallahul mu'afiq alaqwami torik Selamat malam semuanya Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya mohon pamit Saya mohon pamit Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Bapak Ibu Saya disampaikan Wabillahi wabarakatuh Saya berkaitannya dua hal Sebagai bagian dari lantasan Kegiatan kita bersama Yang ini belum diperlukan So Be profesional Or not at all Jadi saya disampaikan oleh para Apapun saya mereka Bermak buat kebijakan Sehingga betul-betul diharapkan Sekarang kami juga mampu ban Segedar 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 Kegiatan Segedar 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 Kegiatan Ini Tetapi Hal-hal tertentu Juga Menlepas Sampai Akurannya Akurannya Terima kasih 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 Terima kasih